Nah, kali ini terkait dengan kasus ilegal drilling di Sungai Bahar kemarin, ada 10 tersangka ilegal drilling dilimpahkan ke JPU nih. Nidok, pantauannya. Setelah mengamankan 10 pekerja tambang minyak ilegal di desa Bukit Subur, Kejamatan Bahar Selatan, Kabupaten Morjambi, pada selasa 6 September 2022 lalu, tim subdit 4 tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi akhirnya melimpahkan para tersangka ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Ada pun pekerja yang diamankan sebelumnya, yakni SU, RO, S, I, M, L, U, C, E, B, O, D, I, D, E, A, H, dan S, R. Kasubdit tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kompol Arief Artian Syah mengatakan, pelimpahan tersangka karena berkas para tersangka dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa. Saat ini para tersangka resmi menjadi tahanan Jaksa dan akan segera menjalani persidangan yang tinggal menunggu jadwal. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi melakukan penggerbekan dan penindakan di tambang minyak ilegal di desa Bukit Subur, Kejamatan Bahar Selatan, Kabupaten Morjambi. Di tambang minyak ilegal tersebut, polisi menangkap 11 orang pekerja dan 10 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 7 kendaraan roda 2 yang telah dimodifikasi, 7 pipa cantik, 7 rol tali tampang, 7 katrol, 4 pipa bor, 3 pipa galpanis, dan 2 unit rig. Di Basan Jaya, Cek TV melaporkan.